Puncak harus balik kedua lebaran 2023 diperkirakan terjadi pada akhir pekan ini. Sejumlah rekayasa lalu lintas pun telah disiapkan. Mulai dari kontraflow, aturan ganjil genap hingga penerapan one way. Lantas apa yang perlu diperhatikan agar perjalanan balik lancar khususnya bagi pemudik jalur darat yang kembali ke wilayah ibu kota. Sudah bergabung bersama kami sore hari ini Direktur Penegakan Hukum di Regakum Korlantas Polri, Brigjen Paul Aan Suhanan. Selamat sore Pak Aan. Selamat sore Mas Beni. Pertama-tama saya mengucapkan apresesi terlebih dahulu pada puncak harus balik kemarin ini banyak yang menyebut rame lancar dan tidak sepadat biasanya. Ya Pak Aan lalu apa saja antisipasi ataupun rekayasa lalu lintas yang disiapkan guna mencegah kepanjutan pada puncak harus balik pekan ini Pak Aan? Baik ya jadi ada sekitar 400 ribu yang belum kembali ke Jabodetabek dari arah timur terutama. Nanti dari timur dari selatan Bandung artinya tiap hari kalau dari sekarang ini ada 140 ribuan lebih yang akan masuk ke Jabodetabek dari arah Bandung maupun dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Tentu kita sudah menyiapkan beberapa persiapan ya rekayasa lintas baik itu one way, kontraplow maupun pembatasan. Jadi pembatasan angkutan barang ya mulai berlaku kembali jam 00 tadi untuk Sumbu 3 ke atas di jalan tol maupun di jalan arteri. Ini dengan pembatasan ini mengurangi kepadatan atau beban harus lalu lintas baik itu di tol maupun di arteri, pantura, tengah sampai dengan selatan. Itu beberapa antisipasi di jalan tol maupun di jalan arteri juga kita siapkan beberapa rekayasa lintas one way ya seperti di pejagan arah dari Banyumas kemudian di Nagrek, Limbangan, Gentong. Ini kita siapkan untuk mengantisipasi kepadatan arus yang kembali ke Jakarta maupun ke Bandung, kita siapkan rekayasa lintas, kontraplow maupun one way nantinya Mas Benny. Itu sudah kita siapkan semuanya, kemudian satu lagi mengevaluasi dari pada saat arus mudik, kita juga mempertebal atau menambah personil untuk mengelola res area. Karena res area ini menjadi salah satu trouble spot ya pada saat arus mudik, terutama pada jam-jam rawan ketika akan makan siang, makan malam, sholat zuhur, sholat maghrib, kemudian tengah malam pada saat lelah. Ini menjadi hal yang tersendiri ya, menjadi mengakibatkan perlambatan di res area ini. Itu beberapa persiapan yang sudah kita lakukan Mas Benny. Baik Pak An, tadi ada beberapa persiapan seperti pembatasan kendaraan, seperti kendaraan truk besar dari malam tadi sudah dilakukan, dan tadi Anda menyebut juga di res area juga Anda memberikan persiapan begitu. Lalu ada juga di res area itu tidak boleh lebih dari 30 menit begitu ya, seperti itu. Bagaimana cara penerapannya di lapangan supaya pengendara itu yang istirahat disiplin tidak lebih dari 30 menit Pak An? Jadi kita menghimbau ya, menghimbau para pengguna res area, ini kita himbau untuk tidak terlalu lama, maksimal 30 menit setelah istirahat, makan, ngopi, bisa melanjutkan perjalanan. Kalau mau istirahat yang lebih panjang, silakan nanti keluar gate tol terdekat ya, cari tempat di luar tol yang aman, nyaman, sehingga bisa lebih lama lagi istirahat. Bagaimana pengawasannya, kita tetap memanfaatkan atau memberdayakan pengamanan dalam, security atau satpam, kita mengingatkan, kita catat yang masuk, kemudian diingatkan, setelah 30 menit kita himbau lagi untuk berangkat, bergantian. Karena di belakang ini masih banyak saudara-saudara kita yang sama akan menggunakan res area ini. Jadi ini kita tetap menghimbau Mas Beni ya, untuk pembatas ini atau hibuan untuk membatasi lamanya di res area ini. Di samping itu juga kita koordinasi dengan pengelola res area, untuk mengatur arus masuk, arus masuk res area, sehingga tidak terjadi penumpukan di mulut atau gerbang res area. Apabila nanti kapasitas res area juga sudah penuh, kita akan segera menutup res area tersebut dan menghimbau, mengarahkan pada para pemudik. Ini terus melanjutkan perjalanan ya, dan kita juga tidak mengizinkan teman-teman atau saudara-saudara kita untuk berhenti di depan res area. Ya, atau parkir di depan res area. Karena ini sangat mengganggu, sangat berkontribusi, terjadinya pelambatan ke belakang, sehingga terjadi kemacetan nantinya. Kita terus menghimbau ini ya. Baik Pak Han, jadi ini yang penting juga jangan sampai berhenti di depan res area gitu ya, karena nanti macaca bisa sampai ke jalan tol. Dan juga kasihan juga nanti ada yang mau, ada yang mau betul ya Pak ya. Ada juga nanti yang mau masuk ke res area untuk istirahat, buang air, dan juga ibadah, juga akhirnya terganggu begitu ya Pak Han ya. Pak Han, ini kita juga terkait res area juga kan, ada res area kemarin juga di kilometer, di res area 86 Tonci Pali ini masih sulit dipadamkan kebakarannya begitu ya Pak Han ya. Lalu ada pengendara yang cukup khawatir juga, karena malam hari ini ada api, ada asap juga, dan mempengaruhi perjalanan saat puncak harus balik nanti. Nah, lalu adakah pengawasan khusus di sana, dan apa imbauan bagi para pengendara yang nantinya akan melewati res area di kilometer ini Pak Han? Kilometer 86 kita tutup untuk B ya, karena itu berbahaya, karena masih ada api di situ, kita mengarahkan ke 62 nantinya. Kilometer 62 kita arahkan untuk masuk di res area sana. Jadi, untuk sementara ini untuk res area 86, Bandung, atau yang mengarah ke Jakarta, kita tutup sementara. Sampai dengan situasi aman di sana, Mas Benny. Kita tidak mengambil resiko yang lebih jauh lagi. Baik, lalu Pak Han, terkait dengan nanti, lalu lintas di harus balik, titik-titik mana saja yang nantinya akan menjadi titik rawan kemacetan, lalu apa yang harus diwaspadai, terjadinya bottleneck maupun penumpukan kendaraan, ini di mana-mana saja Pak Han? Untuk di tol sendiri, ini masih res area, Mas Benny. Jadi, memang mungkin di satu sisi masyarakat juga sudah lelah, ini sangat dilematis. Tapi kita tetap menghimbau res area ini, ataupun bahu-bahu jalan, untuk tidak dijadikan tempat parkir. Bahkan ada yang menggelar tikar, kemudian piknik, di situ makan, ini sangat tidak direkomendasikan ini, sangat berbahaya sekali. Jadi, kami tetap fokus untuk pengelolaan res area ini, tadi di samping menambah personil untuk memperkuat di res area, juga kita memasang trafik kun di depan res area, agar tidak ada space untuk parkir di depan res area. Kemudian kita juga terus mengarahkan, mengarahkan untuk keluar di gate terdekat apabila sudah lelah sekali, dan tidak mengizinkan untuk tetap mengemudi kalau lelah. Kemudian titik lain, di 72, itu ada kontraplau nantinya, ada penyepitan, tentu juga ini kita akan kelola dengan baik. Kemudian di 47, nanti pada saat masuk ke jalur utamanya, di jalur Bandung, ini juga kita kelola sehingga tidak terjadi penumpukan-penumpukan. Kemudian di arteri, ini karena polume yang cukup banyak, seperti contoh dari bumi ayu, arah bumi ayu, kita terpaksa melakukan one way. Tadi sudah kita mulai one way, di Gemolong sudah kita lakukan one way, karena derasnya arus dari arah Banyumas. Kita memberi kesempatan, prioritas kepada saudara-saudara kita yang akan mengarah ke arah barat. Itu karena penyepitan di situ, kemudian pasar tumpah juga karena aktivitas ekonomi sudah mulai sekarang ini, kita juga kelola untuk pasar-pasar tumpah, kita perkuat personil untuk melakukan reka saluritas sampai pengalihan arus apabila diperlukan. Itu beberapa spot yang kemungkinan menjadi titik trouble spot maupun bottleneck pada saat arus balik nantinya. Baik, Pak An, ini kemarin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK ini menyebut memperkirakan volume kendaraan pada puncak arus balik gelombang kedua ini tidak akan sebanyak gelombang pertama. Lalu dari sekitar tiga hari terakhir ini, kapan diperkirakan ini arus balik ini paling padat, terutama di jalur panturan dan juga selatan, Pak An? Kalau kita lihat untuk arus balik ini kan ada dua gelombang ya, kemarin di tanggal 25 ini angkanya sampai ke 150 ya, itu di puncaknya. Kemudian untuk saat ini, terutama yang titik krusial ya, di kilometer 66, ada sekitar 400 ribu yang belum kembali sampai jam 6 tadi pagi. Artinya setiap hari kalau kita bagi tiga ya, bagi tiga, ada 140 ribu kendaraan nantinya setiap hari yang akan melintasi titik krusial di kilometer 66. Namun kita lihat nanti, 24 jam nanti, apabila angkanya melebih 140, artinya sisanya makin sedikit ya. Kalau belum mencapai puncak, nanti puncaknya kemungkinan di hari Minggu. Kita ikuti aja, kita ikuti terus perkembangannya, Mas Beni, untuk puncak arus ini. Namun kita selalu siap ya, selalu siap untuk mengelola arus terlalu lintas ini, sehingga masyarakat bisa tetap, bisa kembali dengan lancar, waktu tempuh juga lebih cepat dari tahun lalu, ya ini yang kita harapkan. Dan juga keselamatan, ya, keselamatan para pemundik juga kita tetap menjadi perhatian. Baik Pak Aan, kalau misalnya berdasarkan evolusi juga dari beberapa hari terakhir, dan juga puncak arus balik kemarin, lalu apa yang akan menjadi fokus pengawasan di tiga hari terakhir ini Pak Aan? Fokus untuk tol ini kita res area. Baik, res area. Tetap res area, Mas Beni. Res area kita kelola dengan baik, seperti sekarang di kilometer 389, ya, di tol Semarang Batang. Ini tadi terjadi pelambatan, kita melakukan penarikan, ya, karena arus deras kita juga melakukan kontraplow, dan melakukan, apa, mengeluarkan di exit kendal, sehingga ini terus kita bisa kelola dengan baik untuk ini, untuk, apa, arus di tol ini. Itu akibat dari res area yang ada di 389. Ini selalu res area, ya, kita akan kelola terus, ya, res area di tol ini, terutama pada jam-jam tadi. Jam-jam sholat zuhur, makan siang, kemudian nanti maghrib, ya, makan malam, dan tengah malam ketika mereka sudah lelah. Untuk di arteri sendiri, ya, kita tetap fokus di jalur-jalur yang sepit, pasar tumpah terutama, di Limbangan, kemudian di, mana, Purwakerto, kemudian di Pantura sendiri, pamanukan, kita tetap akan kelola untuk trouble spot-trouble spot ini. Baik, Pak An. Ini terakhir, apa imbauan bagi pemudik yang hendak balik pada akhir pekan ini, Pak An? Tetap kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang akan melakukan balik ke Jakarta maupun ke tempat tujuan lain, ya, untuk tetap menjaga stamina, ya, kesehatan, jangan mengemudi kalau tidak sehat. Kalau stamina tidak fit betul, istirahat, ya, kemudian jangan memaksa untuk terus mengemudi pada saat sudah lelah, konsentrasi sudah berkurang. Kemudian siapkan kendaraan, ya, baik roda dua maupun roda empat atau lebih, kendaraan yang sehat, ya, sehingga tidak menjadi, apa, sumber untuk kemacetan maupun keselamatan dari para pengumudi sendiri. Kemudian tetap ikuti arahan petugas, ya, tentu petugas mengarahkan untuk kelancaran, keselamatan, kemudian tetap disiplin untuk lajur, tidak ziksak, ya. Itu saja saya kira, Mas Benny. Mudah-mudahan dengan mengikuti arahan-arahan petugas, nanti perjalanan yang bisa lancar, bisa aman, selamat, dan berkesan nantinya untuk mudik balik tahun 2023 ini. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Pak Aan sudah bersama dengan kami di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Semoga selalu sehat-sehat untuk bertugas nanti di puncak arus balik lebaran. Selamat bertugas kembali, Pak Aan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Benny.